Oke, jadi selain Realme 12 Pro Plus 5G, Realme juga memperkenalkan satu HP baru yang menurut saya ini nggak kalah menarik ya guys. Ya, sesuai judulnya. Ini dia, Realme 12 Plus 5G. HP ini pertama kali rilis di dunia di Indonesia ya guys. Jadi Indonesia berkesempatan pertama kali jadi negara yang ngicip HP ini guys. Nah, kira-kira apa spesialnya sih dari versi Plus ya ini? Langsung aja kita bahas guys. See ya! Yap, jadi ini dia boxnya ya. Masih mirip kayak Realme yang sebelum-sebelumnya dengan mayoritas warna kuning khas Realme. Di depan ada tulisan 12 Plus. Di bawah ada Realme. Di atas ada kualitas terdepan. Di sebelah kiri ada Realme 12 Plus 5G. Di kanan ada Realme. Dan di bagian belakang ada beberapa unik selling point-nya nih ya. Ada Sony LYT600 OIS Camera. Terus chipsetnya ini pake Dimensity 7050 5G, 67W charge dengan baterai 5000 mAh, dan 120Hz Ultra Smooth AMOLED Display. Yang kita bahas ini warnanya hijau pionir ya. Dengan RAM 8GB dan storage 256GB. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Di kompartemen pertama, kita langsung ketemu sama box kecil dengan slogan baru mereka ya. Make it real. Terus di belakang ada Hey, welcome to Realme family. Di dalamnya kayak biasa ya, ada buku panduan dan kartu garansi, ada pin injector, dan juga softcase transparan. Berikutnya tentu aja ada unit HP-nya, kemudian ada adapter charger 67W, dan juga kabel USB-A to USB-C. Udah, nggak ada apa-apa lagi, kita beres-beres dulu. Gimana? Cakep kan warna pionir green-nya ini? Emang nggak ada obat sih desainnya? Bener-bener kelihatan mewah, dan berasanya tuh kayak HP belasan juta ya. Buat finishing back cover-nya ini, pake bahan premium vegan leader. Yang dimana ini udah mereka terapin dari Realme 11 Pro dan 11 Pro Plus kemarin. Terus juga 3D jubel bracelet-nya ini emang detail banget ya. Udah kayak jahitan asli guys. Dan kalau kalian perhatiin ya, di housing kameranya ini ada polis sunburst dial. Jadi ini kayak aksen garis-garis menyerupai pancaran sinar matahari. Permukaan housing kameranya ini juga dilapisi dengan polis PVD-H, yang biasanya digunakan untuk desain casing jam tangan premium. Jadi bikin kesan mahalnya tuh lebih mencolok lagi nih. Feel digenggamannya juga berasa kayak megang HP mahal ya. Wheel quality-nya solid, body-nya pun terhitung tipis di 7,87mm. Dengan bobotnya itu cuma di 190 gram aja. Buat interface-nya, di sebelah kanan ada power button dan juga volume button. Di atas ada headphone jack, grill speaker, dan mikrofon. Di kiri nggak ada apa-apa, dan di bawah ada dual SIM hybrid, mikrofon lagi, port type C, dan grill speaker lagi guys. Buat kamera depannya ini, modelnya tentu aja punch hole ya di tengah. Dengan bezel di bagian dagu yang sedikit lebih tebal dari yang lain. Realme 12 Plus 5G ini punya bentangan layar 6,67 inci Full HD+. Panelnya pake E4 AMOLED, refresh rate-nya up to 120Hz, peak brightness-nya bisa sampe 2000 nits ya. Diproteksi dengan 0,68mm secondary temperate high strength glass, dan support rainwater smart touch juga. Nah, soal layarnya ini detailnya kayak gimana, nanti akan saya bahas di video review lengkapnya ya. Jadi buat yang belum subscribe, buruan subscribe sekarang juga. Kalau urusannya purpacu, Realme 12 Plus 5G ini diotaki dengan chipset Mediatek Dimensity 7050 6nm. Yang terkenal dengan efisiensi dayanya yang oke banget ya. Terus RAM-nya 8GB dengan storage 256GB. Buat UI-nya dia pake Realme UI 5.0 berbasis Android 14, yang fitur-fiturnya ini banyak banget ya. Dan menu-menunya juga makin simple dan lebih easy to use. Pas buka dari box-nya, storage-nya ini udah kepake sekitar 256GB, jadi sisanya masih banyak banget. Lanjut untuk sektor kameranya yang menjadi nilai jual utama dari HP ini guys. Jadi Realme 12 Plus 5G ini punya setup triple camera belakang dengan kamera utama 50MP Sony LYT600 OIS Portrait Camera. Terus ada 8MP Ultra Wide Camera dan ada makro kameranya. Lalu buat selfie-selfie, ada kamera 16MP. Ini saya kasih lihat sedikit beberapa hasil fotonya ya. Terima kasih telah menonton! Terakhir untuk baterainya, menurut saya ini kombo yang pas banget. Kapasitasnya jumbo 5000 mAh, ngecasnya cepat di 67W, chipsetnya juga terkenal iri daya, bodi HP-nya juga hitungannya tetap tipis, walaupun punya baterai yang terhitung besar. Nah sekarang tinggal harganya aja nih. Menurut saya kalau 4 jutaan masih oke lah ya. Tapi kalau misalnya Rimi bisa lebih dermawan lagi di angka 3 jutaan, wah ini sih auto beli ya. Karena dari spek yang ditawarkan, ini udah oke banget di kelasan mid-range. Desainnya juga mewah banget, auto jadi pusat perhatian ya kalau dibawa ke tempat umum. Hasil fotonya juga seperti yang udah saya spill sedikit tadi, detailnya tajam, warnanya vibrance, vibrance, dynamic race-nya juga luas. Nanti akan saya bahas lebih detailnya deh di video reviewnya. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan soal HP ini, boleh banget drop di kolom komentar ya, biar nanti akan saya jawab di video reviewnya sekalian guys. Jadi sekian aja dulu yang bisa saya bagikan untuk si Realme 12 Plus 5G ini. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya, subscribe buat yang belum, dan tekan tombol loncengnya. Saya Kevin, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks buat yang udah nonton. Bye-bye.